Pemirsa, siapa sih yang tak suka menyantap pentol bakso yoben atau pentol kuah milik Pak Sujadi? Pria ini menggelar lapak di depan Masjid Baitul Aqla, kota Lubu Kelinggau, dan selain rasanya yang khas, ditambah dengan harga murah yaitu sebesar 500 rupiah per pentol. Tak heran bila lapaknya ini selalu diburu pecinta kuliner. Pentol kuah atau yang biasa disebut dengan yoben, merupakan jajanan penunda lapar yang berbahan dasar dari campuran daging dan ikan, lalu disiram dengan kuah yang berbahan dari rempah-rempah pilihan. Ditambah dengan tulang-tulang ayam ini, dijual dengan harga sangat murah, hanya seharga 500 rupiah. Jajanan ini ada di kota Lubu Kelinggau dan berjualan sejak tahun 1998 atau sejak 23 tahun lalu. Bermula hanya berdagang keliling di tiap sekolah sampai sekarang, akan tetapi di masa pandemi ini yang membuat sekolah tutup hingga memutuskan membuka lapak di depan Masjid Baitul Aqla Tabah Pingin. Meskipun sudah tidak berjualan lagi, nyatanya banyak pelanggan setianya berdatangan ke lapak, hanya untuk memuaskan lidah mereka menikmati yoben legendaris milik Sujadi, terutama langganannya saat berjualan keliling dahulu, seperti alumni SD Negeri 55, SMP Negeri 2, SMA Negeri 2, dan STKIP Kota Lubu Kelinggau. Sementara, seorang pembeli yang tidak ingin disebutkan namanya mengatasi, sering membeli yoben di sini sejak zaman sekolah dulu, rasa dan harganya tidak pernah berubah.